Pemunisasi penyemunisasi itu nanti mungkin lebih jelasnya akan dibahas oleh Dr. Imbal ya Mungkin saat ini bisa lebih jelasnya nanti sama Dr. Imbal Nah, itu saya sampaikan maksudnya langkah belakang dasar Maka dari itu pemerintah membuat satu program Soal program penyakit yang dapat diciptakan oleh imunisasi dengan imunisasi Yaitu salah satunya premoni ini Dimana premoni ini menerupakan penyembah tertinggi Untuk kematian darita kita Salah di perhitungan dari Reservas di tahun 2018 kemarin Bahwa setiap di pagiak itu ada kematian darita yang disebabkan premoni Nah, apabila itu pemerintah membuat satu penyakit yang sebelumnya Biar ya saya, Alhamdulillah kami sangat terterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Yang telah men-support program pemerintah Khususnya kesehatan di dalam imunisasi ini Nah, ke depan ini juga akan ada terkait dengan BCP ya Apa itu BCP? Siapa saja sasarannya Siapa yang menjadi sasaran untuk menyebabkan BCP Nanti lebih jelaskan oleh dokter Iba Mudah-mudahan kami sangat berharap Ini kerjasama kita nantinya Karena apa? Masyarakat adalah milik Bapak Ibu Kami hanya memiliki program Jadi tanpa bantuan Bapak Ibu Kami yakin program ini tidak akan berhasil Jadi, karena apa? Di posyandu tidak semua masyarakat kita yang berkunduk atau datang ke posyandu Masih ada balintah, bali yang tidak ke posyandu Nah, itu nanti menjadi tugas kita bersama Kita juga harus kembali setiap Maka dari itu, mungkin kami sangat berharap Nanti Bapak, khususnya Bapak FP ya Bisa mensosialisasikan kembali ke masyarakatnya Mengayokan ke masyarakatnya bahwa saya Ayo ke posyandu Ini akan ada pelaksanaan administrasi tambahan lagi Ya, terkait memilih Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Itu lebih jelas teknisnya akan disampaikan oleh Dr. General Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 dan vaksin-vaksin dasar, jadi vaksin dasar yang kita alami islam ini ya yang pakai kartu vaksin karena ada yang vaksin-vaksin wajib itu 19,7 juta anak di dunia ini di dunia ya, 14 juta bayi gak dapat vaksin DPT, gak dapat vaksin-vaksin wajib lagi karena memang vaksinnya kurang, susah jatahnya kemudian 5,7 juta orang itu dipaksikan sebagian nah, dari 19,7 juta orang yang saya sebutkan di awal 60% nya itu ada di negara segera bertendam dan salah satu ini, Indonesia masuk, Indonesia masuk ke situ ini, situasi baru-baru ini, di Indonesia masuk, Indonesia bertempati posisi 7 ini, dari angka kematian anak akibat pneumonia dengan kematian 25 ribu anak masih setiap tahun karena pneumonia jadi 25 ribu anak sebenarnya gak tahu karena paru-paru basah oke, kita lanjut jadi, karena itu tadi, ada namanya pencegahan yang pencegahan terakhir, pencegahan salah satunya vaksinasi kalau untuk mengenai vaksinasi, imunisasi, saya rasa di semenjak tahun 2020, 2021, kita udah cukup paham mengenai apa itu vaksin, apa itu imunisasi jadi, konsep dasarnya kita sudah dapat adalah, pembergian suatu bisa untuk mencegah perburukan suatu penyakit ya bukan mencegah imunnya kalau kemarin, di vaksin covid kita bisa kena covid, kan? di vaksin covid, kita bisa kena covid tapi, mencegah, memburuknya posisi salah seseorang perkenaan covid ya, dia mencegah ya nah, eee itu yang sudah jelas di operasi tapi, imunisasi ya, pembunisasi ada pertunan penyakit ini, banyak penyakit-penyakit terdapat kecilan, malah lalu imunisasi sama sakitnya kita tadi ya itu, itu yang kita bawa selanjutnya oke, manfaatnya, manfaat imunisasi itu pertama, proteksi imunisasi individu itu maksudnya, masing-masing dari kita, masing-masing dari anak dengan pembunisasi ini, imunisasi itu pada anak di bawah saya pun, itu mendapat imun proteksi, jadi mendapatkan perlindungan dari imunisasi individu ini, kemudian, membentuk kebalik kelompok yang kedua jadi, saat seseorang sudah mendapatkan vaksinasi atau imunisasi ini saat dia misal karena impensi, matulat impensi, penyakit penyakit dari orang lain, artinya lebih kecil kemampunannya untuk menularkan kepada orang lain karena, si bagian penyakit penyakit itu sudah dibunuh ke dalam tubuhnya sendiri, sangat betak tulah jadi, maksudnya, diberikan mungkin, saat seseorang ada yang mengalami imunisasi sudah menjalankan imunisasi dia tidak susah, tidak gampang dan banyak keluarga kemudian, proteksi ini tersebut 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 sehingga kalau sudah agak tersebut itu tidak mendapatkan kebalasan penyakit-penyakit yang dapat tersebut menginginkan ya kayak jadi si cacau ya terus eee... perjalanan ini sendiri selain yuruh... nah ini vaksinnya eee... saat ini vaksinnya masih dalam sangat pendang dan pengenalan... eee... introduksi ya pengenalan vaksin-vaksin baru ini vaksin PCP ini, vaksin penyempolnya ini masih berat dulu ya di dunia ya ini... ini, ini programnya di Indonesia kalau kita sudah berlerin udara sebanyak dari bahkan Indonesia ini dari kawarutnya timur da' Kampo Parag kemudian, untuk mengatakan 22K semakin banyak ya banyak bantah-bantah, mahkamah, 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 mahkamah. Lalu, 22K semakin banyak lagi si ke-11T sekolah-mahkamah keluarga selanjutnya antara Gakbarat, Bapak Yatuk Kalau 2021, 645 warak dan 8 warung-warung ini jauh semua dianggapkan banyak, kan? Dan makanya dalam 2022-nya kesan yang akan nasional. Hasilnya bagaimana? Kita lihat yang awalnya sedikit tahun 2020-2027, oh semakin banyak. Dan tahun 2022-2024 itu nasional. Tidak, saya lihat ini tempat saya. Nah ini, persanadisi itu maksudnya ada kejadian ya? Orang yang memiliki Indonesia, dan itu seperti yang di 2018-2024, kelihatan ini persanadisi dengan yang di Indonesia di tahun 2020-2028, dan kita berhasil 5 persen yang memiliki, kita melakukan jumlah sebetulnya, sama 2,5-2.2 persen, 2,5 persen yang memberikan pemerintah. ini adalah dasar yang memanisbahkan kalau kita memakai program untuk memakai fasilisi penyelenggaraan dan penyelenggaraan ini tidak akan menariknya sasarannya, seluruh bayi usia itu ada 3 bulan dan seluruh bayi usia 2 bulan itu disediakan di posyadu subiesma, subiesma pembantu memasukkan pemerintah, otak, klinian setelahnya kalau ada posyadu subiesma pembantu, subiesma pembantu dari bapak, orang-orang penyelenggaraan dengan kaut yang boleh bergabung disediakan di posyadu jadi saya akan memakai sampai sesungguhnya per vaksinasinya negosiasi penanian dari usia 2 bulan dan usia 2 bulan dan usia 2 bulan dan usia 2 bulan dan usia 2 bulan ini adalah usia 2 bulan tapi pada momen 2 bulan kita dapat salamaknya vaksin 3 bulan usia 2 bulan dan usia 2 bulan dan usia 2 bulan ini isi kadar vaksin E-Santin yang modulus ini vaksin dari kemungkinan kalau kita juga benarkan kayaknya berkualitas dari Pfizer ya berkualitas apa bisanya pula keisi kadar dari B-Prochange oke ini keamanannya jadi kalau yang saya Knocksa di sini keamanan vaksin biasanya abis divaksin itu kan bisa muncul di jalan-jalan tyaknya kalau para kalau misi ini mempunyai kejadian berbasis, kalau misi itu sudah selainnya, soalnya sekaligus 1,5%, masyarakat 10% itu dari sekaligusnya bisa, dari 10 anak, sekaligus 1-2 anak saja, yang mengalami benar. ya kalau misi ini, jadi sudah pasti, kalau jadi sudah pasti, tapi disini sudah pasti, kalau misi ini, saya ingin menggantikan situasi. dan jika kamu ingin mengitikan, bagaimana kalau kamu ingin mengambil tipe-tipe di sini, saya ingin mencoba menggantikan situasi di sini, ini yang ingin untuk melakukan penyelitian, dan juga kalian ingin mengambil tipe-tipe beberapa keempatan, sekarang mungkin yang ingin mengambil tipe-tipe di sini, akan berlian. Kalau saya ingin mengambil tipe-tipe di sana, yang sekali pemikiran tahun 2020, pertama tahun 2020, terlihat angka yang paling bawah, yang paling bawah dan terus turun, ini adalah 2018. Jadi angka pemikir di panggilan 5 meter, stock 6 tahun, di Malaysia tahun 2020, itu dipunuhkan angkanya. Jadi kita sedikit, berupakan kemungkinan bahwa, penemoni dapat dikatkan dengan vaksinasi. Ya, tadi simulanya, seperti yang saya jelaskan ya, jadi terlalu kemungkinan, vaksin penemoni ini untuk mengatakan, atau memandangkan penemoni, dan untuk mengatakan tirolisi, atau penyukaran bantai, dari penemoni itu. Ya, saya rasa ada demikian, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh mengatakan penemoni muslima, yang mengatakan penemoni dan penemoni, jadi, saya rasa ada yang akan dikatakan untuk menurutku ini, mengatakan jika ini, terima kasih, terlalu banyak, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!